Pabersa dalam pidatonya di depan warga Nahdi Win, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengakui Presiden Joko Widodo sangat mendukung dirinya untuk menjadi Presiden. Dalam halal-halal PBNU yang digelar minggu kemarin, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki peran besar dalam kesuksesannya memenangkan Pilpres 2024. Prabowo menyebut, Jokowi sangat memperhatikan dirinya. Prabowo merasa telah disiapkan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi Presiden oleh Jokowi. Menurutnya, pengalaman kalah dua kali dalam Pilpres 2014 dan 2019 membuatnya memutuskan untuk belajar dari rivalnya terdahulu, Jokowi Widodo. Ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Apal besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau dua kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang menang. Pernyataan terakhir Prabowo bahwa dirinya menyebut Jokowi sebagai tempat belajarnya sudah pernah diungkapkan saat masih masa kampanye. Pada momen acara ulang tahun ke-59 Partai Gokar tahun lalu, Presiden Jokowi mendapat salam hormat dari Prabowo. Kemudian dalam pidato, Prabowo menyinggung Jokowi sebagai mentor politik dan sikap kenegarawanan. Jadi sekarang Pak Jokowi, kalau saya keliling, saya juga bagi-bagi kaos Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Contoh kenegarawan Bapak. Saya belajar Bapak. Belajar banyak dari Bapak. Meluruk tanpa polo. Menang tanpa ngasar waki. Menang tapi tidak menyakitkan, tapi mengajak. Usai ditetapkan KPU sebagai pemenang pilpres, Prabowo Gibran langsung tancapkan menggelar konsolidasi politik. Dari 8 partai yang lolos ambang batas parlemen, Prabowo belum menggelar pertemuan formal dengan PDIP maupun PKS.